Intro 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 Eh, halo Welcome back to my youtube channel Di video Lizzy para beauty page kali ini Sesuai dengan request kamu Aku kembali mau ngebahas mengenai room tour Jadi kan kemarin kan udah banyak banget nya request Mengenai isi dari Beauty room aku, jadi kali ini Aku mau kasih ke kalian detail detail Apa aja sih koleksi makeup-makeup aku kali ini Ikutin aku terus ya Oke Jadi ini sebenernya spot kerja aku Kalo kalian liat di video-video aku kan Kalian mungkin agak Akrab dengan spot ini Ini biasa aku shoot Kayak beauty swatch itu aku disini Jadi, dan ini adalah tempat Dimana aku mengedit kayak Video, aku bikin blog Dan lain-lain. Terus bagian sini Lemari-lemari lucu aja sih Jadi sebenernya di bagian sini tuh Udah kayak kabel-kabel USB Terus kacamata Makanya perintilan-perintilan yang Non-beauty jadi aku taruh disini Dan diatasnya aku kasih kayak sentuhan Bunga Dan ini adalah stationery aku Dan ini adalah koleksi Male polish Lucu banget kan ini warna-warni Jadi aku display semua disini Dan disini aku cocok, kayaknya nih kalo dikasih parfum Emang kayaknya lucu juga gitu Jadi akhirnya aku masukin Dua parfum yang menurut aku Matching warnanya disini Kemudian di bagian sini Ini sebenernya adalah drawer suka-suka kali ya Biasanya disini suka ada kayak misalnya Produk kayak lipstick, foundation Ataupun lain-lain aku biasa taruh disini Dan ini adalah List yang utang Jadi ini utang-utang aku yang Yang harus aku Review Terus di bagian bawah ini Brush Banyak banget yang tanya aku pake brush apa sih kalo makeup Aku rata-rata pakenya unbranded brush Kalo kalian bisa liat ini Semuanya kayak gak ada brandnya gitu Jadi aku memang bukan pecinta brush mahal Karena menurut aku brush itu nomor dua Nomor satu tetep di tangannya Kalian tau kan aku suka banget lipstick Ini aku ada Tiga drawer dari ini Semuanya isinya lipstick Jadi ini ada Kalian bisa liat Ini full shade Ini ada brand dari Korea Ada Aritaum Ada Rire Terus disini ada Wet n Wild Ada Rimmel Ada Apa nih Aritaum juga Terus disini ada Lipstick yang lain Sob and Glory kenapa aku taruh sini? Karena Gemes aja misalnya kayak aku lagi Kerja gitu Terus aku liat ada yang warnanya Lucu kan matanya lebih enak gitu Oke Seperti yang kalian tau kan aku pecinta lipstick banget Dan menurut aku lipstick itu Paling bagus kalo di display seperti ini Jadi Kemarin aku beli Acrylic Jadi ini kalo kalian liat ini Acrylic Khusus buat lipstick Dan dia kayak Apa ya Kayak ke belakang lebih tinggi gitu Jadi semua tuh bisa ter-display dengan cantik gitu Jadi Kebetulan aku kalo Punya lipstick itu Lebih suka kalo Punya full range Jadi misalnya kayak dia punya 10 lipstick Warna 10 warna Aku biasanya suka punya semuanya Kayak ini Contohnya disini ada galactic Aku punya semua warna Cuman ada beberapa yang aku taruh di Makeup pouch aku Terus ada Lancome Ada slick Lancome Ada Ada Lancome Ada full range Terus Ehm Nyx Ada 22 warna Aku punya semua Terus Disini juga LA Girl Aku punya semua warna What else Ofra Aku bisa dibilang Punya lebih dari 50% warna Ehm Ini ada Colourpop Aku tuh kemaren mau beli ini lagi Cuman kok kayaknya space nya gak cukup Kayak Calang padat Akhirnya Aku taruh di tempat tisu nih Lipstick-lipstick aku yang Yang belum pernah aku pake juga beberapa Ini aku ada utang review Ini ada wet and wild Ada 26 warna di dalam Terus ini ada Ehm Rouge edition velvet bourgeois yang baru Juga aku belum sempet review Jadi Aku taruh disini dulu Supaya gak berantakan Di bagian belakang Ini ada Apa ya Ehm Beauty product yang masih ada di dalam box Dan aku suka display Kayak contohnya ini ada Beauty application namanya Color Me Jadi kayak sponge gitu Dan ini belum aku pake Karena ini Ehm Menurut aku campaign depannya cantik banget Jadi aku Pajang seperti ini Terus ini ada L'Oreal Cereoxil juga Yang buat rambut Belum pernah aku pake juga Terus aku punya Dikasih sama temen aku Ada With brush Apa namanya Brush folder Ada nama Lizzy Parah Jadi aku juga taruh disini Terus aku suka banget boneka yang Diputer dan ada bulinya gitu loh Jadi ini semua Di atas Itu bisa buli Terus Move ke sebelah kanan Ini sebetulnya Ehm Aku mulai dari yang ini aja Ini adalah Tempat aku nimpen Eyeliner Jadi ini juga banyak banget Eyeliner disini Jadi ini Semua eyeliner berbagai macam brand Warna Aku taruh disini semua Aku masih bingung Cara mengorganisinya gimana Cuman ini adalah Ehm Semua warna Ini cukup Lengkap Kayak aku punya semua warna Eyeliner Chewemura Aku punya semua warnanya Lancome Aku punya semua warnanya Yang Chewemura Yang liquid Jadi memang ini lengkap banget Disini aku punya Dan disini tempat Aku naruh Mascara Jadi ini mascara-mascara Aku taruh disini semua Karena aku juga belum tahu Cara organize nya gimana Jadi sebenernya Pokoknya berhubungan dengan mata Aku taruh disini Dan yang paling atas ini Lebih ke pot sih Kayak Kayak buat Face painting Body painting Terus Pigment-pigment Jadi aku taruh disini semua Kemudian Disini lipstick disini Jadi disini juga ada lipstick dari Beberapa brand juga Yang bisa dibilang Gak cukup disitu Jadi aku taruh disini Ada beberapa eyeshadow juga Ini sebenernya Ini random sih Ini random Gak Gak perception Karena tempatnya juga Udah gak cukup Dan ini Box khusus Shioemura Jadi ini sebenernya Isinya Shioemura product Ini rata-rata limited edition Shioemura limited edition Aku jarang banget pakai Karena menurut aku Sayang banget Contohnya kayak ini Ini Yang paling baru Shioemura Sama Kids ini Cantik banget Jadi aku biasanya Kalau Shioemura Aku jarang pakai Karena aku koleksi aja Dan ini Dan ini Kemarin juga holiday edition Dari L'Occitane Dia kasih kayak Ada 24 produk Dan Semuanya mini size Jadi triple size Bisa dipakai Buat jalan-jalan Sebelah sini Ini adalah Sephora Sephora makeup akademi panget Yang aku gak pernah pakai Jadi aku tuh Beli ini Cuman Karena Gemes Dan ini juga Kemarin beli the gift Dari Sephora Dan dari Bivoria Oke Berikutnya Aku akan masuk Ke Lemari ini Jadi Pas aku pindah ke rumah ini Itu Aku bilang ke temen aku Yang ngedesainin Furniture aku Aku bilang Pokoknya aku mau Punya laci yang banyak Karena Penyimpanannya banyak Kita buka dari Paling atas dulu Jadi Paling atas ini adalah Tempat penyimpanan Bisa dibilang Sebagian besar Parfum Jadi ini parfum-parfum Aku sebenernya Aku gak suka pakai parfum Tapi Aku kadang-kadang Suka Beli Atau dikasih Parfum yang botolnya lucu Jadi suka aku simpen Dan ini ada Tempat brush Dan ini tempat softlens Jadi Aku dapet sponsor dari Ilovin Ilovin ini salah satu Online shop Favorit aku kali ya Buat softlens Jadi kalo aku punya Bright Jadi aku selalu Kasih mereka ini Kalo mereka mau Dan disini ada Masker favorit aku Innisfree Ini kalian harus coba Ini enak banget Innisfree Dan ini Gak pernah aku pakai sih Kayaknya gak bakal aku pakai sih Ini Limited Edition Siwemura Brush Dari Uchide Ini Cantik banget Aku gak tau ini Bulunya apa Cuman ini halus banget Dan gosipnya Katanya harganya dia 5 juta Jadi aku mau pakai ini Ini hadiah itu dari Siwemura Dan ini Yang pertama Aku biasanya Membagi perlasi Jadi beberapa kategori Jadi supaya gak tercampur Dan lebih gampang nyari Yang kedua Yang kedua Dia lebih ke Eyeshadow Jadi disini ada Berbagai macam Eyeshadow aku Kayak aku punya Lancome yang Ini sebenernya Kayaknya ini Limited Edition juga Cantik banget juga Jadi ini ada blush on Ada eyeliner Ada eyebrow Jadi ini Aku juga gak pakai Kayaknya karena sayang Ini aku juga punya Paletnya Chanel Chanel udah buka sekarang Di Plaza Indonesia For your info Marc Jacob Terus aku punya Palet Urban Decay juga Disini Loret Ini ada Kat Von D Terus ini aku juga beli Colourpop Jadi waktu itu temen aku Ada yang tinggal di US Dan aku minta dia Untuk beliin Colourpop Dari sana Dan Lucu banget Jadi ini juga aku cuman Cuman pakai sekali Terus aku mau pakai lagi Kesini karena lucu Ini adalah haji kompleksnya Di Bebo Gitu Ini aku mulai dari Brand Lancome Makeover My Beauty Story L.A. Girl Giorgio Armani Chanel What else What else Sampar Lancome Bobby Brown Pokoknya ini semua Aku taruh Complection aku Gitu Jadi Semua brand itu Pada baik-baik banget Kalau ngasih aku Foundation itu Oh shit Jadi kayak Lancome Kemarin dia punya 9 shade Dia kasih aku 99 Terus kalau dibilang Mana favorit aku Ditunggu aja Karena aku punya Video tentang My top 5 Favorit foundation Jadi aku akan Ngebahas tentang Foundation di video Jadi Terus aja stay tune di Youtube channel aku Ya ini adalah Tempat aku taruh foundation Sebenernya gak begitu rapi Yang penting cukup Jadi ini cuman aku taruh aja Berjajar-berjajar Sesuai dengan brandnya Jadi Supaya nyanyinya juga gampang Gitu Ini Foundation Bedak Concealer Dan lain-lain Ini complexnya Buat yang ketiga Keempat Sorry Jadi ini Laci Skincare Ini Masker favorit aku Maynard Yang Park A seri Yang warna hijau Terus My all time favorite SK2 Disini juga ada Kemudian ada Nuxe Ada Apot Care Ada Nuxe Yang Ini juga bagus banget Ini kayak apa ya Multifunction Oh iya Bisa buat rambut Bisa buat Badan Dan ini jadi glowing Karena ini ada partikel emasnya Gitu Ada Apa lagi ya Ada Kiehl's Ada Sephora Jadi ini sebenernya Tempat aku taruh skincare Dan ada Glamglow Jadi ini Kolom skincare aku Lashes Ini adalah Sahabat terbaik aku Kalau orang pertama kali buka ini Pasti kayak Banyak banget Gitu kan Jadi ini sebenernya Koleksi bulu mata aku Bukan koleksi sih Cuman kebutuhan Karena aku kan juga suka Makeupin orang Jadi Aku suka banget Mengatur bulu mata Biar lebih rapi sih Jadi Bagiannya ini tuh yang mana Jadi nyarinya kan lebih gampang Favorit aku ini ada Artesi Sama ada Luffy Jadi dua ini favorit aku Brand favorit aku Jadi Jadi Aku taruhnya rapih Dan Jadi kalo aku mau Kayak mau Makeupin orang Aku tinggal Ambilnya kan Enak dibanding Kayak berantakan gitu kan Oke Habis bulu mata next Aku mau ngebahas Laci ke Tiga terakhir Satu, dua, tiga, empat, lima, enam Laci ke enam Ini sebenernya Laci aku naruh Printingan sih Jadi ini gak berhubungan Dengan beauty product Jadi lebih kayak Katu capan Pouch Cukatan banget Aku bisa taruh disini Jadi gak begitu cantik Jadi gak usah diliatin Terlalu dalem Ini juga lebih ke pouch Sekarang adanya Kalo kita beli apa Kan suka dapet pouch Jadi aku Pouchnya lumayan banyak Disini Jadi Ini juga pouch Another pouch Dan yang terakhir Ini lebih kayak Kaca Jepit Terus Aku juga ada latex Terus Apa lagi ya Kacil alis Eh kacil keralatan alis Kayak kaca ini Jadi kayak Di bagian bawah Lebih random sih Jadi sebenernya Yang paling aku atur Cuman Empat Laci teratas Sisanya lebih random Ini Apa ya Beauty case Yang paling photogenic Warnanya pink Karena aku suka banget Warna pink kan Jadi Aku punya satu Beauty case Warna pink Ini jarang aku pake sih Jadi biasanya aku pake ini Cuman kalo Mau gaya-gayaan doang Ehm Oh iya Aku lupa ngas tau ini Ehm Lillian Aku tuh suka banget Dengan wangian Aku tuh paling gak bisa Bau Pastinya kayak Kamar bau tuh gak bisa Gitu Karena bau makanan kek Bau matahari kek Pokoknya gak suka banget Kalo gak ada wangian Jadi aku Suka banget aromaterapi Dan Ini beberapa contoh Lilian Dari The Butt and Body Works Yang aku baru Borong Kemudian Karena lagi discount Jadi ini ada tiga Sebenernya di kamar Ada satu lagi Disini aku lagi Lagi aku bakar Sekarang ada satu Dan aku punya koleksi juga Aromaterapi yang Pake lampu gitu Yang pake tetasit Itu juga aku punya banyak banget Jadi Ehm Ya ini Favorit aku untuk Aromaterapi Terutama yang ini Jakonis Cherry Blossom Ini wanginya enak banget Ya ampun semuanya udah ya Udah sih Kayaknya itu aja sih Sisanya sih ada di kamar aku Cuman Itu lebih kayak Ehm Terpisah kali ya Karena itu kan lebih Ke personal Personal product kali ya Jadi nanti kita akan bahas lebih lanjut Mungkin aku akan bikin Get ready with me Jadi aku lebih ngeliatin Personal Produk yang buat aku pake sehari-hari Oke deh Ehm Kalo kalian suka dengan video ini Jangan lupa klik like Dan jangan lupa subscribe Dan kalian bisa leave comment di bawah Tentang apapun kalian mau tanya Kalian mau request Atau Oke tentang apapun kalian bisa lihat di komen di bawah Dan I'll see you in my next video ya Bye 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 bye